Hai sahabat kolaborasi, saya Ririn Siti Nurbaya, inilah berita Kota Medan dalam sepekat edisi 18. Peringati Hari Bumi Sedunia, Ciamat Medan Baru kolaborasi lakukan penanaman 1.200 bibit pohon di bantaran Sungai Deli. Aksi tanam bibit 1.200 batang pohon ini merupakan kolaborasi kecamatan Medan Barat bersama PT PLN UPB 2 Sumbagut yang disebarkan di bantaran Sungai Deli dan sepanjang jalan KL Yosudar Somedan. Dalam sambutannya, Ciamat Medan Barat mengatakan program penghijauan ini dilakukan guna memperingati Hari Bumi Sedunia. Selain itu, Ciamat juga mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga kebersihan lingkungannya. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu pagi ini dihadiri pula manajer PT PLN UPB 2 Sumbagut, Babin Selkoramel 020101, serta Babin Kamtip Mas Polsek Medan Barat. Wujudkan Medan Bebas Banjir, Dinas Sumberdaya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan melakukan normalisasi saluran Subdrainese di Medan Barat. Pekerjaan peningkatan saluran Subdrainese ini dilakukan Dinas Sumberdaya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi di Jalan Ahmad Yanni 7, Kecamatan Medan Barat untuk mengatasi genangan air di kawasan Kesawan dan Lapangan Merdeka. Dalam proses pengerjaan ini, pihak Dinas Sumberdaya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi terus melakukan pengawasan agar pekerjaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Diharapkan dengan adanya peningkatan saluran Subdrainese ini dapat mengatasi masalah genangan air di kawasan Jalan Ahmad Yanni, Jalan Stasiun Kereta Api, Jalan Perniagaan, serta Jalan Bukit Barisan. Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemko Medan gelar Gerakan Pangan Murah untuk Bantu Warga Gerakan Pangan Murah atau GPM ini dibuka oleh Wali Kota Medan yang diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Medan, Agus Suryono. Kegiatan yang digelar dari tanggal 20 sampai 21 Juni di Lapangan Pertiwi Medan ini bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan dan daya pangan toko bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dalam sambutan yang dibacakan Agus. Wali Kota Medan mengingatkan agar ASN tidak bermain dengan memborong aneka produk untuk dijual kembali dengan harga normal atau lebih mahal dari harga pasar. Aneka produk yang dijual pada kegiatan ini yakni beras, cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, telur, daging ayam ras, gula konsumsi, dan juga minyak goreng. 125 mahasiswa terima bantuan pendidikan Mahasiswa ucapkan terima kasih kepada Bobi Nasution Sebanyak 125 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Medan menerima bantuan dari Pemko Medan. Biaya ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution di Hotel Grand Mercure pada selasa siang. Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyampaikan tujuan pemberian bantuan ini sebagai wujud perhatian Pemko Medan guna mengatasi ketidakpastian pendidikan bagi para mahasiswa yang terkendala dalam persoalan pembiayaan. Rafika juga mengaku bantuan biaya kuliah ini baru ada semenjak Bobi Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Bantu Penerbitan Nomor Induk Berusaha atau NIB UMKM di Belawan. Kegiatan yang dikelar di kantor camat Belawan ini diselenggarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk memberi kemudahan layanan perizinan kepada para pelaku UMKM. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendukung percepatan program Wali Kota Medan yakni Program Satu Kelurahan, Satu Sentra Wirausaha. Camat Medan Belawan Subhan Fajri Harahap berharap agar pelaku UMKM Kecamatan Medan Belawan dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk mendaftarkan penerbitan NIB usahanya. Camat Medan Belawan juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Dinas DPMP TSP Kota Medan yang telah mengadakan pelayanan ini. Sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor di Pemko Medan. Bobi Nasution instruksi agar penanganan stunting harus dimulai dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat. Penekanan ini disampaikannya saat membuka rembuk stunting Kota Medan tahun 2023 di Hotel Santika Premier Diandra Medan pada Rabu pagi. Dalam sambutannya, Bobi Nasution menyampaikan pesan kepada sekdo Kota Medan agar benar-benar memperhatikan penganggaran penanganan stunting di Kota Medan sehingga dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan untuk kegiatan yang tepat. Selain itu, Bobi Nasution juga mengapresiasi tim percepatan penurunan stunting Kota Medan dan semua pemangku kepentingan yang telah bekerja menurunkan angka stunting dari 550 anak pada Februari 2022 menjadi 298 anak pada Februari 2023. Selain dihadiri Wali Kota Medan, acara rembuk stunting tahun 2023 ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Unsur Forkopimda Medan, Ketua TPPKK Kota Medan, Segenap Pimpinan Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah Sekota Medan. 1.153 pegawai P3K telah dilantik. Bobi Nasution ingatkan, jadilah aparatur yang bertanggung jawab, jujur, bersih, dan berwibawah. Pelantikan yang berlangsung di Stadion Mini Usu pada Rabu siang ini, Wali Kota Medan melantik 1.153 pegawai P3K yang terdiri dari 1.038 tenaga guru dan 115 tenaga kesehatan. Dalam sambutannya, Bobi Nasution mengingatkan kepada pegawai P3K yang baru dilantik agar serius dalam bekerja, serta dapat memberikan sumbangsi terbaik untuk Kota Medan, khususnya dalam memberikan pelayanan bagi warga Kota Medan. Pelantikan yang berlangsung khidmat ini juga dihadiri Segda Kota Medan Wiria Al-Rahman, Pimpinan Perangkat Daerah, serta Camat Medan Baru. Pemko Medan menerima sertifikat hak pakai lapangan sejati. Pemko Medan menerima sertifikat hak pakai atas aset daerah yakni lapangan sepak bola sejati yang terletak di Kelurahan Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor. Sertifikat hak pakai ini diterima Pemko Medan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, Zulkarnain, menjelaskan, dengan diterimanya sertifikat hak pakai dengan nomor 00066 atas lapangan sejati seluas 9.802 meter persegi ini, maka diharapkan tidak ada lagi polemik dan pihak-pihak yang mengklaim aset Pemko Medan tersebut. Zulkarnain juga menyebut sertifikat hak pakai yang telah keluar ini merupakan landasan yuridis ataupun landasan administratif yang paling pokok sebagai alas hak tanda kepemilikan. Nantinya, tambah Zulkarnain lapangan sejati ini, selain berfungsi dan digunakan sebagai lapangan olahraga, khususnya sepak bola, dapat ditambah dengan fungsi pendukung lainnya. Namun, fungsi utamanya tetap sesuai sertifikat yang dikeluarkannya yaitu hak pakai digunakan sebagai ruang terbuka publik lapangan olahraga. Demikian berita Kota Medan dalam sepekan. Saya Ririn Siti Nurbaya, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!